Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh para suhu-suhu semua ya gimana servisan kita ini hari suhu ramegah servisan kita ini hari Oh iya guys di kesempatan kali ini saya akan meng-share ya mengenai update-nya nih update-nya ular naga ya ular naga mengenai update-nya hidra danggal ya hello my friends welcome back to my channel please support my channel like and subscribe Oke ya buat temen-temen semua yang baru berkunjung di channel medan teknik jangan lupa ya supportnya leges ya meleknya dan subscribe-nya ya karena saya sudah lama gak upload nih guys Oke guys kini saya akan mengasar ya mengenai update-nya hidran ya di versi 5.5 ya di sini setelah kita ekstrak lalu kita jalankan exe-nya ya setupnya ya maksud saya setelah jalankan kita install aja ya mohon disimak temen-temen mohon disimak yang baik-baik ya jangan ada yang diskip-skip ya agar hidra temen-temen tidak selalu bermasalah ya di sini akan saya jelaskan ya secara rinci ya Hai kenapa hidra temen-temen akan sering mengalami problem ya yaitu temen-temen harus koreksi perangkat temen-temen juga ya koreksi perangkatnya Apakah supapanya speknya sudah memadai atau belum ya ya setidaknya menggunakan hidra ini kita harus menggunakan minimalnya Core i3 ya guys ya Core Core i3 ya Hai dan harus menggunakan jaringan internet yang kuat gitu Hai jika tidak maka server tidak akan membaca Hai kio apa ya geografis IP anda gitu ya Hai itu yang kedua ya yang ketiga temen harus perhatikan juga ya terkadang ada juga perangkat jika media online USB nya itu korup gitu ya temen-temen harus perhatikan itu ya ya buat temen-temen semua yang hidranya sering Hai bermasalah sebetulnya ya enggak salah toolnya guys sebetulnya ya kita harus koreksi perangkat kita gitu Hai harus koreksi perangkat kita nyatanya di perangkat saya atau di PC saya ataupun di komputer saya yang tidak pernah ada masalah ya guys ya aman-aman saja gitu kalau kita tahu dasar dan Hai mencari mencari tahu celah dia dimana dan mencari titik kesalahannya dimana gitu kita nggak bisa menyalahkan toolnya ya kita sendiri yang harus koreksi ya koreksi dengan perangkat kita gitu ya sekarang sudah terbuka guys ya Oke mantap jiwa Star mengambahannya ya di sini dia ada penambahan penambahan untuk di penambahan dan pembaruan yang untuk di Xiaomi Hai konek dikemodi dia tanpa root ya sudah ya yang teman-teman yang sering ngoprek untuk perangkat Xiaomi yang ingin di dirut ya sering ngoprek Xiaomi disini sudah ada pembaruan untuk Xiaomi ya untuk di Android 11 dan Android 12 konek kemudian mudik-mudian mudik sudah tanpa root ya bis bisa langsung pasang TWRP ya dan disini ada juga penambahan untuk di apa ya di bentar guys ya bentar ya Nah yang disini geser seperti teman-teman apa ya perhatikan ini saya menggunakan server 0 ya ataupun server other country ya menggunakan server another country atau negara lain saya menggunakan server negara lain mau menggunakan server negara lain ataupun semua negara di perangkat saya tidak pernah bermasalah ya Hai ya waktu setelah kita nah disini teman-teman perhatikan ya Hai Oke ini kita cek ya untuk di chipset Mediatek ya chipset Mediatek ini katanya ada penambahan untuk di apa ya untuk di Infinix ya ini untuk menu apanya ya fitur fitur manualnya manual loader ya Hai jika dia jika menggunakan cara otomatis dia tidak bisa kita terpaksa menggunakan manual loader dan ini untuk fungsi fitur ribut otomatisnya ya jika kita ingin ribut ke metamode kita bisa konek melalui flash mode ya dari flash mode kita bikin bisa ribut ke metamode ya Oh ya ini untuk menu apanya guys ini tuh menu backupnya ya Hai ini untuk bagian security ya ceknya nih ya di sini kita cek Infinix ya tipe Infinix apa saja kah yang disupport ya untuk di Infinix terbaru Apakah sudah banyak dirilis ya ini lagi booming ini lagi booming ya untuk di Infinix ya Wow gila disini guys Hai gila benar itu hot 20s sepertinya belum ada ya namun dia sudah bisa universal gitu ya tanpa ada tipe pun dia bisa auto ya kita bisa pilih mode auto karena ada kesamaan loader ya Hai ataupun kesamaan dia ya kesamaan file de-a Hai g kita cek yang untuk chipset apa ya kita cek chipset Qualcomm Hai ini tuh Xiaomi nya untuk Mediatek dan Qualcomm dan Unisoc juga ada ya Hai dan setelah saya teliti ya di hidra ini sepertinya dia pawangnya Unisoc ya Hai hidra ini sepertinya pawangnya Unisoc ya karena terakhir terakhir saya perhatikan dia banyak terlalu banyak terlalu banyak update ke Unisoc ya di chipset Unisoc ataupun spedrum ya Hai Oke Hai jenis untuk pembackupannya guys tuh chipset Qualcomm Hai gini untuk repair emailnya ya dari perimek khusus Qualcomm khusus chipset Qualcomm ya disini pun ada penambahan ya inilah ya penambah update-nya ya itu merepairnya ya merepair Hai bisa teman-teman lihat tombol navigasi sebelah kanan pinggir ya itu ada untuk replace ataupun menghapus security root TWRP Oh iya ini kita cek dia guys ya ini dia ini dia tipe X dan versi Xenya Oke kita cekin ya di chipset Unisoc ataupun chipset spedrum ya Unisoc dengan spedrum itu sama ya hanya ya sekarang sudah berganti nama menjadi Unisoc ya spedrum ya Hai Oke disini bisa teman-teman cek ya tutup di Unisoc spedrum ya bisa juga untuk repair email sini ya Hai tuh Wifi Bluetooth ya maka sebetulnya ya kalau kita apa guys ya Hai kalau kita teliti lebih dalam pelajari lebih dalam lagi fungsi dan fitur kegunaan hidra ini sebetulnya ya Hai kalau dibandingkan dengan Unlock tool sepertinya Unlock tool belum ada apa-apanya saya setelah saya teliti isi dalam dan fitur fungsinya ya sudah gitu kelebihan hidra ini dia bisa direct MMC ya guys bisa direct MMC via ISP Hai sudah hampir melebihi sudah hampir kurang lebih hampir sama seperti alat POK sebetulnya ya Hai jika kita mau direct yang UFS kita bisa juga menggunakan adapter IC frame yang UFS ya Hai namun jika hidra ini sering bermasalah di perangkat teman-teman itu kemungkinan ya teman-teman harus koreksi perangkat teman-teman dulu ya coba dinaikkan speknya dan diperkuat lagi jaringan internetnya karena di perangkat saya tidak pernah bermasalah ya Hai teman-teman itu harus koreksi ya koreksi dulu perangkat teman-teman ya Hai jangan langsung fornis toolnya ya ngeror sikit katanya begini udah Hai toolnya enggak apa enggak beres lah beginilah begitu teman-teman koreksi dulu itu perangkat teman-teman dan dan di koreksi juga koneksi internetnya gimana Hai perhatikan dimana sering kesalahan perangkat teman-teman Apakah saya di saat dia Hai in apa konek internet Apakah drivernya itu sering korup itu teman-teman harus perhatikan ya Hai kalau fungsi dan fiturnya ya guys saya ilah-ilah kalau untuk repair ini ya untuk permasalahan jaringan hidra ini jangan ditanya lagi ya kalau untuk permasalahan jaringan ya Hai permasalahan jaringan merepair hidra ini jangan ditanya lagi setelah karena sudah saya teliti sisi dalamnya fitur fungsinya ya Hai yang saya suka dihidra ini dia ini agak saya eh dia di semua hampir semua chipset dia memiliki pembekapan gitu ya pembekapan GPT untuk di Mediatek Hai pembekapan apa ya Rom ya pembekapan stokrom bawaan aslinya ya ada gitu ya di Samsung ada backup pil fitnya ada ya di Samsung kodi Qualcomm juga ada ya Hai ya buat teman-teman teknisi pemula ya makanya saya sarankan belilah hidra ya jangan melirik dangle lainnya Hai karena hidra adalah tools calon masa depannya ya ini untuk fitur menu directnya guys untuk direct MMC ya ini fitur menu untuk menderek MMC ya kalau di unlock tool ini enggak ada gas untuk direct MMC terkadang orang-orang cuman bus apa aja katanya bisa lah membuat exe direktnya namun tidak ini ya tidak sesuai fakta kita tidak ada bukti ya Hai sampai sekarang belum muncul-muncul batang hidungnya itu hai 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 nah ini untuk bagian field dam ya guys ya untuk file MMC bisa restore bisa apa ya ya ini untuk area custom ya kita bisa memilih secara custom ya namun kita harus bisa mengerti ukuran filenya ya secara manual kurang lebihnya kalau custom ya guys ya ini untuk otomatisnya ya fungsi otomatisnya di sini kita yes aja kita klik restore untuk field dam yang sudah terbackup itu makan maka akan terisi kembali ya kita tidak perlu lagi mencari filenya kemana-mana ataupun tidak perlu lagi menyimpan file-nya karena hidra sudah membackup otomatis ya ketika pertama kali kita memboot Hai perangkatnya Hai di saat sudah terkoneksi ke ISP MMC ya ini tuh pembekupannya via direct pembekupan via direct Hai sebetulnya lengkap luar biasa guys tool ini fungsinya Oke saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh see you next time Hai